ini ppt-nya belum terlihat Pak ini oh ppt-nya belum terlihat sebentar halo Pak Indra ya belum terlihat ya Pak ya nah oke sudah terlihat Pak ppt-nya sudah-sudah mungkin nanti bisa di-slidesu Pak sekarang bagaimana sekarang sudah terlihat Pak sudah-sudah terlihat tinggal di-slidesu Hai Oh ini sudah di saya slideshow Hai masih belum terlihat Oh ini ini tampilannya belum slide coba di kami Oh gitu ya Oh iya Hai sekarang Bagaimana sekarang Hai masih tetap Pak belum ada perubahan sebentar ya Pak Indra Puntan mungkin bisa dibantu yang presentingnya bukan window Pak tapi presenting your entire screen gitu your Empire screen so Pak saya ini Entei resek jadi seluruh layar gitu Pak Hai presentasi seluruh seluruh layak layar ini ya Hai G ya Pak yang seluruh layar oke Hai bagaimana sekarang Oke kemudian di tutup kepada itu Pak ya Hai sekarang bagaimana ya terlihat Terlihat Pak Sudah terlihat Pak Baik Alhamdulillah Apa kita mulai saja Pak ini Monggo Pak Irwan Monggo silahkan Gimana Bu Yunita Ya Pak sudah bisa dimulai Sudah sekitar 70 mahasiswa yang gabung Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagi kita semua Terima kasih telah hadir Di sini Pak Indra Budi Kurnawat Selaku narasumber kita Pada minggu ini Di mata kuliah Wawasan Persemainan Yang dimana nanti beliau akan memaparkan Akan sharing ilmu Akan membagikan Wawasan pada kita semua Terkait dengan Holding Company Semain Indonesia Nah Sebelum kita mulai Acara kali ini Kita awal dan baca doa dulu Seperti apa yang kita lakukan Apa yang kita diskusikan hari ini Mudah-mudahan Berkat dan bermanfaat Untuk kita semua Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing Berdoa Dipersilakan Baik Berdoa dapat diakhiri Bagi teman-teman Bagi mahasiswa-mahasiswa yang mengikuti kuliah hari ini Silakan kalau misalnya ada pertanyaan Bisa chat langsung ya Kolom chat Sehingga nanti mungkin bisa saya bacakan Karena mungkin Misalnya terkendala Verbal untuk tidak bisa Menyampaikannya secara langsung Seperti itu Baik Untuk waktu Kami persilakan Munggu Pak Indra Budi Terima kasih Pak Irfan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Bu Yunita juga Sama Rekan-rekan mahasiswa Sebelum kita masuk ke Apa ya Sharing Sharing session ini Saya memperkenalkan diri saya Saya Indra Budi Kurniawan Saya bekerja di Semen Indonesia Saat ini saya di Bisnis Development Atau pengembangan bisnis Saya sudah hampir 12 tahun lebih di Semen Indonesia Saya akan sharing mengenai Holding Company Tentang Semen Indonesia Holding Company Semen Indonesia Nanti ketika ada pertanyaan Seperti yang Pak Irfan sampaikan Silahkan chat di kolom chat Mudah-mudahan kita bisa berdiskusi Dengan baik Pada saat ini Baik Holding Company Semen Indonesia Di sini saya akan memaparkan Mengenai BUMN Tentu ketika berbicara tentang Holding Company Khususnya Semen Indonesia Tidak terlepas dari BUMN Kemudian Holding BUMN itu sendiri Kemudian konsolidasi SMI Sekarang mungkin lebih dikenal SIG ya Semen Indonesia Group Jadi kita dari beberapa Entitas perusahaan Berkonsolidasi Kemudian yang terakhir Kita akan melihat Semen Indonesia Di masa depan Kita lihat Mengenai BUMN BUMN itu sendiri adalah Merupakan bentuk Salah satu Sokong Guru Perekonomian Di Indonesia Kita tahu bahwa Di Indonesia itu Perekonomian selain ditopang oleh BUMN Juga ditopang oleh Koperasi Dan juga oleh swasta Jadi hal-hal yang mendasari Pembentukan BUMN itu Tentu saja ada Yaitu Undang-Undang Dasar Tahun 45 Khususnya Pasal 33 Ayat 2 Cabang-cabang produksi Yang penting bagi negara Dan yang menguasai Hajat hidup orang banyak Dikuasai oleh negara Pun di ayat-ayat yang lain Baik ayat 3 dan 4 Merupakan Dasar dari Pembentukan BUMN Sebagai salah satu Sokoguru Perekonomian Nasional Selain mendasarkan Pada Undang-Undang Dasar Tahun 45 ini BUMN juga Mendasarkan Diri pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN Ini Undang-Undang Paling Terakhir Untuk BUMN Nah di Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN BUMN ini Kita dapat melihat bahwa Maksud dan tujuan Didirikannya BUMN Yaitu antara lain Memberikan sumbangan Bagi perkembangan Perekonomian Nasional Pada umumnya Dan penerimaan negara Pada khususnya Mengejar keuntungan Menyelenggarakan Kemanfaatan umum Menjadi perintis Kegiatan-kegiatan usaha Yang belum dapat dilaksanakan Oleh sektor swasta Dan kooperasi Dan yang terakhir Turut aktif Memberikan bimbingan Dan bantuan Kepada pengusaha Golongan ekonomi lemah Kooperasi dan masyarakat Jadi kurang lebih Inilah maksud Dan tujuan Didirikannya Badan usaha Milik negara Kalau kita Lihat dari Tujuan itu tadi Kita dapat Mensimplifikasi Setidaknya Ada Lima peran BUMN Yang pertama tadi Mengejar pertumbuhan Ekonomi nasional Kemudian Mengejar keuntungan Kemudian Kemudian Pelayanan umum Kemudian Perintis usaha Dan yang terakhir Pengembangan ekonomi lemah Kooperasi dan masyarakat Aktifitasnya Sangat banyak Baik itu Di bidang Infrastruktur Energi Pendanaan Atau kredit BBM Transportasi Dan lain sebagainya Banyak sekali Untuk sektor-sektornya Sendiri Kalau Dilihat dari Apa namanya Sektor Usahanya Itu sangat banyak juga Seperti Pelabuhan Bandara Pabrik semen Perbankan Jasa keuangan Dan lain-lain Termasuk Transportasi Nah dari Peran BUMN Tersebut Kelima peran BUMN Tersebut Kita tentu saja Akan mengukur Bagaimana Kinerja Dari BUMN itu Berdasarkan Beberapa indikator Misalnya Meningkatnya belanja Investasi BUMN Kemudian Keteresediaan Sarana dan Prasarana Ekonomi Yang menunjang Kegiatan Kehidupan Sehari-hari Nasional Terus Kita juga dapat Apa namanya Melihat peran BUMN Dengan indikator Dari laba usaha Yang diperoleh Oleh BUMN Terus Kapitalisasi Saham BUMN Dan lain sebagainya Banyak sekali Selanjutnya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tersebut Setidaknya Ada tiga bentuk Perusahaan BUMN Pertama Persero Yang kedua Perum Yang ketiga Persero Terbuka Kalau Rekan-rekan Mungkin Melihat Semen Indonesia Persero Terbuka Di belakangnya Ada embel-embel Persero Terbuka Jadi PT Semen Indonesia Persero Terbuka Nah Kurang lebih Penjelasannya Seperti ini Kalau Persero Terbuka Itu Menyediakan Aktifitasnya Berupa Penyediaan Barang Dan atau Jasa yang Bermutu Tinggi Dan Berdaya Saing Kuat Dan yang Kedua Mengejar Keuntungan Guna Meningkatkan Nilai Perusahaan Jadi Perannya Semen Indonesia Itu Seperti itu Baik Persero Terbuka Yang lain Seperti Telkom Juga Seperti itu Nah Organ Struktur Organ itu Struktur Di dalam Persero Terbuka Itu Sendiri Seperti apa Ada RUPS Yang Paling Tinggi Itu RUPS RUPS Itu Singkatan Dari Rapat Umum Pemegang Saham Direksi Dan Komisaris Kemudian Regulasinya Yang Mudasari Apa Saja Di Antaranya Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Persero Antar Batas Dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 95 Tentang Pasar Modal Karena Persero Terbuka Terbuka Artinya Kepemilikannya Itu Sebagian Dimiliki oleh Masyarakat Seperti Semen Indonesia Itu 51% Milik Pemerintah Republik Indonesia 49% Lainnya Milik Masyarakat Itulah Ciri Perusahaan Terbuka Nah Kemudian Jika Dibandingkan Dengan Persero Biasa Itu Seperti Apa Aktifitasnya Itu Hampir Sama Organnya Juga Hampir Sama Cuma Regulasinya Itu Yang Mendasarinya Itu Sedikit Berbeda Karena Persero Di Sini Hampir Seluruh Modalnya Modal Perusahaan Tersebut Dimiliki oleh Negara Jadi 100% Dimiliki oleh Negara Contohnya Pertamina Pertamina PLN Itu 100% Dimiliki oleh Negara Nah Yang agak Sedikit Berbeda Adalah Perum Perusahaan Umum Dulu Ada Perum Nas Perusahaan Umum Untuk Perumahan Nasional Perum Perum Nas Ini Aktivitasnya Apa Menyelenggarakan Usaha Yang Bertujuan Untuk Kemanfaatan Umum Rupa Penyediaan Barang Dan Jasa Yang Berkualitas Dan Harga Yang Terjangkau Oleh Masyarakat Berdasarkan Prinsip Pengelolaan Perusahaan Yang Sehat Yang Yang Kedua Mencapai Mencapai Maksud Dan Tujuan Tersebut Dengan Persetujuan Menteri Perum Dapat Melakukan Penyertaan Modal Dalam Badan Usaha Lain Jadi Perum Itu Lebih Banyak Peranannya Di Bidang Kegiatan Kegiatan Perekonomian Yang Bersifat Sosial Jadi Tidak Mengutamakan Keuntungan Perusahaan Contohnya Perum Bulog Masih Perum Atau Di Transportasi Contohnya Damri Perum Damri Itu juga BUMN Nah Di sini Perum juga Agak sedikit Berbeda Organnya Ada Menteri Direksi Dan Pengawas Kalau Di Persero Dan Persero Terbuka Itu Organ Tertingginya Adalah RUPS Sedangkan Di Perum Itu Adalah Menteri Kemudian Direksi Dan Dewan Pengawas Kalau Di Persero Itu Ada Dewan Komisaris Kalau Di Perum Itu Namanya Dewan Pengawas Nah Regulasinya Diatur Selain Undang-Undang BUMN Juga Diatur Dengan Peraturan Pemerintah Kira-kira Seperti Itu Nah Dari Tahun Ketahun Dari Mulai Tahun 60-an Dari Masa Pemerintahan Presiden Soekarno Sampai Dengan Sekarang BUMN Itu Terus Bertransformasi Bertransformasi Menuju Ke arah Perbaikan Demikian Pula Regulasinya Yang Melingkupinya Dari Mulai Undang-Undang Nomor 19-19 60-an Sampai Sekarang Yang Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Kemudian Pembindahnya Dari Departemen Perusahaan Negara Sekarang Di Menteri BUMN Sebelumnya Pernah Di Berbagai Kementerian Lainnya Kira-kira Seperti Itu Transformasi Yang Terjadi Di BUMN Nah Sekarang Berapa Jumlah BUMN Sekarang Itu Berdasarkan Data Yang Dikeluarkan Oleh Kementerian BUMN Tahun 2020 Baru-barusan Bahwa Saat Ini Jumlah Total Perusahaan BUMN Itu Ada 114 Di Antara 114 Itu 69 Persen Di Antaranya Memiliki Anak Perusahaan Sedangkan 31 Persen Lainnya Tidak Memiliki Anak Perusahaan Mungkin Rekan-rekan Sempat Apa Di Perlihatkan Berita Mengenai Polemik Anak Perusahaan BUMN Memang Besar Sangat Besar Jadi Hampir 69 Persen Dari 114 Perusahaan BUMN Itu Mempunyai Anak Perusahaan Seperti Contohnya Semen Indonesia Anak Perusahaannya Banyak Kira-kira Ada Sekitar 11 Lebih Anak Perusahaan Nah Sebenarnya Sejak Tahun 2004 Itu Bentuk Perusahaan Dari BUMN itu Mengalami Perubahan Tadinya Kita mungkin Pernah Mendengar Adanya Rekan 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 Yang Lahir Di Tahun Sebelum Tahun 2000 Mungkin Pernah Mendengar Perusahaan Jawatan Jadi Damri Itu Singkatannya Dari Jawatan Jawatan Angkutan Republik Indonesia Angkutan Umum Republik Indonesia Perjan Nah Itu Pada Tahun 2004 Sebagian Ditransformasi Menjadi Badan Layanan Umum Kemudian Ada Sebagian Perum Pada Tahun 2007 Berubah Menjadi Perseroan PT Itu Perseroan Kemudian Juga Ada Yang Melebur Atau Dilikuidasi Seperti PT Industri Soda Indonesia Itu Tadinya Kita Punya Pabrik Soda Tapi Karena Swasta Sekarang Sudah Banyak Dan Rupanya Tidak Bisa Bersaing Akhirnya Dilikuidasi Kemudian PT Perikan Nusantara Juga Mengalami Pergeseran Pergeseran Kira-kira Seperti itu Kemudian Sekarang Bagaimana sih Kontribusi BUMN itu Sendiri Ini data Saya Ambil Sampai Tahun 2015 Dan Ternyata Di Website Kementerian BUMN itu Update-nya Juga Baru Sampai Tahun 2018 Tapi Kurang Lebih Kecenderungannya Bisa Dilihat Seperti ini Jadi Jika Dibandingkan Dengan PDB PDB itu Grafik Bar yang Berwarna Coklat Maka Laba Bersih BUMN Itu Garis yang Paling Kecil Di Bawah Itu Memang Masih Belum Besar Tetapi Jika Kita Lihat Ekuitasnya Itu Grafik Yang Sorry Asetnya Grafik Yang Paling Atas Warna Merah Itu Cenderung Membesar Jadi Memang Secara Laba Bersih Kontribusi BUMN Terhadap Pendapatan Domestik Buruto PDB itu Pendapatan Domestik Buruto Itu Masih Belum Banyak Jadi Secara Apa Namanya Overall Ini Masih Belum Apa Ya Belum Terlalu Mengembirakan Kira-kira Seperti Itu Masih Banyak Yang Peluang Yang Harus Diserap Lagi Tapi Meskipun Demikian Juga Harus Ada Keseimbangan Antara Ketika Soko Guru Yang Lainnya Jadi Perekonomian Tidak Melulu Ditopang Oleh Perusahaan Milik Negara Kira-kira Seperti Itu Itulah Kira-kira Insight Mengenai BUMN Secara Umum Kemudian Kita Lihat Holding Di BUMN Jadi Beberapa Saat Yang Lalu Mungkin Beberapa Waktu Yang Lalu Kita Pernah Mendengar Bahwa Akan Ada Rencana Super Holding Jadi Kenapa Kok BUMN Itu Dibuat Holding Holding Seperti Itu Nah Latar Belakangnya Kira-kira Seperti Ini Jadi Kita Ketahui Bahwa Beberapa Tahun Sebelum 2000an Mungkin Ini BUMN Memang Banyak Masalah Jadi Baik Ditinjau Secara Internal Maupun Eksternal Itu Banyak Sekali Permasalahan Di BUMN Contohnya Kalau Di Internal Misalnya Belum Optimalnya Sinergi Dan Duplikasi Fungsi Jadi Kayak Ada Beberapa BUMN Karya Misalnya Atau BUMN Bank Itu Belum Optimal Terus Kapabilitas Dan Kapasitas Yang Belum Optimal Jadi Misalnya Kemampuannya Belum Optimal Karena Beberapa Kekurangan Pengelolaan Rantai Nilai Dan Nilirisasi Yang Belum Menyeluruh Dan Mindset Yang Masih Bersifat Birokratif Dan Jangka Pendek Ini Memang Dulu Permasalahan Permasalahan Internal Ini Bahkan Mungkin Ada Beberapa Sampai Sekarang Itu Masih Melingkupi BUMN Kemudian Permasalahan Eksternal Yaitu Distribusi Usaha Yang Belum Berata Dan Persaingan Usaha Jadi Itu kan Kira-kira Tidak Sehat Bagi Perusahaan BUMN Itu Sendiri Kemudian Regulasi Komunikasi Dan Informasi Yang Belum Selaras Kira-kira Itulah Hal-hal Yang Mendasari Kenapa BUMN Itu Perlu Berbenah Dengan Cara Membentuk Holding Kemudian Apa Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Yaitu Menyusun Strategi Di Antaranya Hands Of Ownership Financial Sponsor Sinergi Creation Strategic Guidance Functional Leadership Dan Yang Terakhir Hands On Management Kira-kira Secara Garis Besar Strategi Strategi Tersebut Disusun Untuk Menyelesaikan Permasalahan Permasalahan Yang Ada Di Sebelah Kiri Dengan Disesuaikan Dengan Kondisi BUMN Masing-masing Ada Yang Pakai Financial Sponsorsif Misalnya Anak Usaha Pada Holding Ini Mendapatkan Manfaat Pendanaan Eksternal Yang Murah Dan Fleksibel Jadi Diharapkan Dengan Adanya Holding Ini Maka Perusahaan Perusahaan Yang Dibawa Perusahaan Holding Itu Dapat Power Yang Lebih Dalam Hal Bidang Finansial Seperti Seperti Itu Misalnya BUMN Yang Memang Punya Permasalahan Di Bidang Finansial Atau Misalnya Sinergi Creation Melakukan Sinergi Penjualan Pemasaran Dan Operasional Setelah Talentah Sumber Daya Manusia Misalnya Yang Dilakukan Oleh Semen Indonesia Ketika Itu Semen Gersik Untuk Berkonsolidasi Dengan Semen Padang Dan Semen Tonasa Kira-kira Seperti Itu Jadi Strategi Yang Disusun Oleh Pemerintah Itu Untuk Menjawab Permasalahan Permasalahan Yang Ada Dan Disesuaikan Dengan Kondisi Masing-masing BUMN Lanjut Untuk Menciptakan Nilai Bagi Kemajuan BUMN Pemerintah Telah Melakukan Beberapa Inisiatif Yang Terus Berjalan Dan Terus Dimonitoring Pelaksanaannya Misalnya Restructuring Right Sizing Privateization And Strategic Alliance Acceleration And Strategic Development Transforming Working Culture Jadi Kira-kira Dari Strategi Tersebut Inilah Inisiatif Inisiatif Yang Dikembangkan Oleh Pemerintah Untuk Menyelesaikan Permasalahan Di BUMN Maaf Jadi Setidaknya Ada Empat Inisiatif Yang Disusun Oleh Pemerintah Untuk Menciptakan Nilai Bagi Suatu Perusahaan Itu Nilai Itu Yang Paling Penting Jadi Selain Keuntungan Keuntungan Itu Hal Yang Penting Juga Tapi Yang Lebih Penting Lagi Adalah Nilai Nilai Sebuah Perusahaan Itu Dijaga Untuk Kesinambungan Dari Perusahaan Tersebut Nah Dari Inisiatif Tersebut Maka Disusunlah Master Plan Master Plan Nah Ini Master Plan BUMN Yang Disusun Pada Pemerintahan Kalau Tidak Salah Pak SBY Jadi Susunlah Namanya Master Plan BUMN Tahun 2005 Sampai 2019 Nah Visinya Adalah Visi Revitalisasi BUMN Perusahaan Indonesia Berdaya Saing Dan Berdaya Cipta Tinggi Kondisinya Yang melatar Blacking Master Plan Itu Seperti Apa Kemudian Karakteristik BUMN Berdaya Saing Dan Berdaya Cipta Nilai Tinggi Seperti Apa Sasarannya Seperti Apa Kira-kira Seperti Itu Jadi Upaya-upaya Pemerintah Untuk Apa Namanya Untuk meningkatkan kinerja BUMN Itu dimulai Tidak hanya di tahun 2005 Sebenarnya Dimulai sebelum-sebelumnya Namun mulai Terstruktur dengan baik Antara lain di tahun 2005 Masa Masa Pemerintahan Presiden SBY Dan Di masa Inilah Sebenarnya Ide Holding Itu Mulai Muncul Jadi Dari Implementasi Master Plan Tersebut Yang Dijelaskan Sebelumnya Jadi Ada Diwujudkan Dalam Beberapa Bentuk Misalnya Stand Alone Jadi Perusahaan Itu Dibiarkan Tetap Sendiri Jadi Karena Misalnya Kondisi Perusahaannya Itu Baik Terus Kinerjanya Baik Dibiarkan Stand Alone Tapi Juga Ada Yang Merger Dan Konsolidasi Merger Atau Konsolidasi Jadi Digabungkan Beberapa Perusahaan Itu Digabungkan Menjadi Satu Berbeda Dengan Akuisisi Atau Bentuk Holding Jadi Ini Benar-benar Perusahaan Yang Serupa Kemudian Digabungkan Menjadi Satu Kemudian Yang ketiga Yaitu Holding Nah Disinilah Semen Indonesia Mengimplementasikan Master Plan BUMN Itu disini Jadi Holding itu Sektor Usahanya Sama Jenis Usaha Dan Segmen Pasar Berlainan Kompetisi Tinggi Masih ada Prospekt Bisnis Prospektif Pemerintah Merupakan Pemilik Saham Mayoritas Terus Terus Kemudian Ada Divestasi Divestasi Itu Kurang Lebih Bahasa Mudahnya Itu Menjual Seperti Contohnya Indosat Jadi Dulu Kita Pada Masa Krisis Ekonomi Kita Sempat Menjual Indosat Ke Masyarakat Jadi Kepemilikan Pemerintah Di Indosat Itu Tidak Lagi Menjadi Mayoritas Dan Yang Terakhir Adalah Likuidasi Likuidasi Yaitu Penghapusan Penghapusan Perusahaan Contohnya Kayak Tadi Misalnya PT Soda Itu Dihapuskan Karena Pandang Sudah Tidak Menguntungkan Lagi Atau Sudah Tidak Strategis Lagi Karena Sudah Banyak Perusahaan Swasta Yang Menghasilkan Soda Kostik Yang Bisa Dimanfaatkan Di Indonesia Kira-kira Seperti Itu Kemudian Selanjutnya Dari Situ Semua Bagaimana Sebenarnya Strategi Holding Itu Nah Strategi Holding Itu Kira-kira Seperti Digambar Di Slide Ini Jadi Ada Yang Berperan Sebagai Induk Dan Dan Di Bawahnya Itu Ada Beberapa Perusahaan Kalau Dulu Itu Semen Indonesia Itu Semen Gersik Sebagai Induknya Kemudian Semen Padang Semen Tonasa Itu Sebagai Anak Perusahaan Dan Semen Gersik Itu Sendiri Jadi Pada Ada Suatu Waktu Semen Gersik Itu Berperan Sebagai Holding Juga Berperan Sebagai Operating Company Nah Di Tahun 2013 An 2013 2014 Itu Semen Gersik Itu Melebur Bukan Ditransformasikan Menjadi Semen Indonesia Artinya Jadi Holding Penuh Kemudian Semen Padang Dan Semen Tonasa Itu Dijadikan Operating Company Jadi Holding Itu Berperan Sebagai Strategic Company Nah Kemudian Kebetulan Ada Pabrik Rembang Kita Melahirkan Semen Gersik Baru Jadi Semen Gersik Yang Dirembang Itu Semen Gersik Baru Bukan Semen Gersik Lama Semen Gersik Lama Itu Sekarang Menjadi Semen Indonesia Nah Holding nya Itu Berperan Sebagai Parent Sebagai Induk Jadi Sebagai Induk Untuk Anak Anak Di Bawahnya Nah Dengan Induk Ini Diharapkan Holding Itu Bisa Sebagai Intermediari Antara Bisnis Yang Dilakukan Oleh Anak Anak Perusahaan Kemudian Mengkonsolidasikan Anak Anak Perusahaan Jadi Tadinya Asetnya Itu Misalnya Dilihat Itu Masing-masing Padang Tonasa Gersik Itu Dilihat Masing-masing Nah Dengan Cara Digabung Dengan Cara Holding Itu Maka Melihatnya Itu Secara Keseluruhan Misalnya Padang Seribu Tonasa Seribu Tadinya Gersik Seribu Kan Kalau Dilihat Permasing-masing Ya Seribu Itu Hanya Seribu Tapi Begitu Dijadikan Satu Itu Menjadi Tiga Ribu Daya Ungkitnya Itu Leveragenya Itu Akan Menjadi Lebih Besar Jadi Akan 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 Disegani Oleh Kawan Maupun Lawan Akan Disegani Juga Oleh Pasar Akan Disegani Oleh Perbankan Kira-kira Seperti Itu Nah Anak Perusahaannya Itu Sendiri Maka Akan Fokus Pada Core Bisnisnya Jadi Misalnya Padang Ya Memang Karena Dia Itu Fabrik Semen Fokusnya Di Fabrik Semen Untuk Hal-hal Yang Strategis Itu Ditarik Di Holding Kira-kira Seperti Itu Jadi Harapannya Tidak Seribu Tambah Seribu Tambah Seribu Sama Dengan Tiga Ribu Tapi Harapannya Seribu Tambah Seribu Tambah Seribu Sama Dengan Sepuluh Ribu Kira-kira Seperti Itu Dengan Dibentuknya Holding Penggambarannya Kurang Lebih Seperti Di Sisi Sebelah Kanan Nah Sebenarnya Corporate Parenting Strategi Atau Holding Ini Ada Value Adding Ada Ada Nilai Tambahnya Juga Ada Nilai Kekurangannya Seperti pada Umumnya Beberapa Strategi Di dunia Ini Pasti Ada Kekurangan Dan Kelebihannya Kalau Dari Sisi Kelebihannya Kita Bisa Melihat Misalnya Financing Advantages Yaitu Kita Misalnya Seperti Itu Tadi Kalau Kita Pergi Ke Bank Kalau Kita Menjaminkan Aset Cuma Seribu Itu Kan Dapat Kreditnya Lebih Sedikit Dibandingkan Ketika Kita Mengkreditkan Perbankan Kita Dengan Membawa Aset Tiga Ribu Dengan Jumlah Pasar Yang Lebih Besar Itu Akan Menjadi Value Added Kemudian Strategi Development Jadi Dikembangkan Di Holding Jadi Terintegrasi Tidak Ada Saling Robot Saling Bertempur Sendiri Antara Sesama Perusahaan Kira-kira Seperti Itu Nilai Tambahnya Nah Kalau Kekurangannya Sendiri Itu Yang Paling Kelihat Adalah Conflik Of Gules Jadi Karena Pada Dasarnya Holding Itu Terdiri Dari Beberapa Perusahaan Dan Beberapa Kepala Tentu Saja Akulturasinya Itu Tidak Mudah Dulu Masing-masing Perusahaan Itu Adalah Perusahaan Independent Tidak Saling Bergantung Satu Sama Lain Tapi Dengan Deholding Itu Ego Ego Sektoral Itu Tidak Bisa Lagi Dimunculkan Maka Dari Itu Kadang Itu Yang Menjadikan Konflik Di Antara Kita Memang Itu Naturalnya Seperti Itu Selain Itu Juga Ada Kerugian Kerugian Yang Lain Misalnya Kekurangan Ketika Kita Di holding Itu Berperan Sebagai Strategic Corporate Jadi Kita Yang tadinya Adalah Perusahaan Operating Yang Mengoperasikan Pabrik Konsemen Mau Enggak Mau Harus Berpikir Secara Strategik Yang Lebih Besar Nah Itu Kadang Membuat Kita Kekurangan Sumber Daya Manusia Di bidang Tersebut Kira-kira Seperti Itu Nah Di Tahun Berikutnya Setelah Masa Pemerintahan Presiden SBY Kemudian Presiden Jokowi Menerapkan Atau Menetapkan Roadmap BUMN Kira-kira Prinsipnya Seperti Ini Jadi Yang Sudah Ada Itu Dilanjutkan Dengan Beberapa Macam Variasi Kira-kira Kurang Lebih Penggambarannya Seperti Ini Jadi Diharapkan Balik Lagi Dengan Adanya Transformasi Ini Maka Penciptaan Nilai Dari BUMN Itu Sendiri Semakin Baik Nah Implementasinya Seperti Apa Implementasinya Itu Seperti Ini Jadi Yang Sebelumnya Di Tahun 2005 Sampai 2013 Itu Sudah Dibentuk Beberapa BUMN Holding Itu Kemudian Dilanjutkan Di Masa Presiden Jokowi Yang Pertama Jadi Sebelumnya Itu Yang Sudah Terbentuk BUMN Adalah BUMN Holding Semen Ini Yang Paling Pertama Kemudian Disusul Holding Pupuk Kemudian Holding Perkebunan Dan Holding Kehutanan Nah Rencananya Sampai Masa Terakhir Pemerintahan Presiden Jokowi 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 Periode Pertama Tadinya Akan Dibentuk Beberapa BUMN Holding Lagi Seperti Di Bigas Pertambangan Perbankan Dan Jasa Keuangan Konstruksi Dan Jalan Tol Perumahan Dan Pangan Tapi Sepertinya Implementasinya Setidaknya Sampai Sekarang Itu Masih Belum Terwujud Karena Memang Tidak Mudah Ada Berbagai Macam Kepentingan Juga Ada Berbagai Macam Masalah Teknis Yang Tidak Mudah Untuk Membentuk Sebuah Holding Nah Tadinya Ini Kemudian Akan Dilanjutkan Pembentukan Holding Lainnya Jadi Akan Ada 10 Holding Sektor Existing Plus 4 Holding Sektor Sektoral Di Tahun 2017 Berikutnya Jadi Nanti Dari 114 Perusahaan Itu Nanti Akan Ada 14 Holding Kira-kira Tadinya Seperti Itu Untuk Masa Pemerintahan Presiden Jokowi Yang kedua Ini Kita Tidak Tahu Apakah Ini Akan Dilanjutkan Atau Tidak Nah Kemudian Kira-kira Seperti Inilah Tadinya Rencana Pembentukan 6 Holding BUMN Di Masa Pemerintahan Presiden Jokowi Yang pertama Ada Holding Minyakas Holding Industri Pertambangan Holding Perbankan Dan Jasa Keuangan Konstruksi Dan Jalan Tol Dan Holding Perumahan Dan Holding Pangan Namun Belum Terwujud Nah Kemudian Kalau kita Lihat Dengan Tetangga Kita Disini Saya Menampilkan Tiga Negara Tetangga Kita Yaitu Malaysia Dan Singapura Bagaimana Perbedaannya Kalau Di Singapura Itu Ada Namanya Rekan-rekan Mungkin Pernah Mendengar Temasek Temasek Holding Temasek Ini Merupakan Salah Satu Pemegang Saham Terbesar Di Telkomsel Jadi Temasek Ini Sangat Besar BUMN Dari Singapura Yang Sangat Besar Dan Agresif Pertumbuhannya Nah Perbedaannya Di antara Ketiga Perusahaan BUMN Itu Seperti Di dalam Kota Ini Kemudian Di Malaysia Kita Lihat Disana Itu Ada Hasanah Namanya Hasanah Bernhardt Ada Hasanah Kemudian Kalau Di Indonesia BUMN Itu Dikelola Oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara Nah Kalau Kita Lihat Perbedaannya Disini Itu Bahwa Di Singapura Itu Peran Birokrasi Artinya Peran Pemerintah Itu Cenderung Kecil Jadi Di Poin Terakhir Di Poin Singapura Ini Kita Lihat Presiden Ataupun Shareholder Kementerian Keuangan Tidak Terlibat Dalam Keputusan Bisnis Jadi Benar-benar Tema Sek Itu Dikelola Pure Bisnis Tidak Ada Kepentingan Yang Lainnya Tapi Kalau Di Indonesia Kan Berbeda Karena Kondisi Masyarakatnya Memang Berbeda Di Singapura Jumlah Penduduknya Lebih Kecil Luas Wilayahnya Juga Kecil Jadi Memang Mungkin Itu Yang Paling Cocok Untuk Singapura Kemudian Juga Di Malaysia Juga Demikian Jadi Kementerian Keuangan Sebagai Pemilik Saham Di Hasana Itu Tidak Berperan Besar Maksudnya Interversinya Itu Tidak Besar Jadi Benar-benar Dikelola Seperti Bisnis Pada Umumnya Tapi Disini Di Malaysia Itu Ada Sedikit Mirip-mirip Di Sebagai Katalis Dalam Mengembangkan Strategi Dan Program Pemerintah Dalam Beberapa Hal Ada Kepentingan Preekonomian Nasional Atau Saya Sebut Tadi Kepentingan Sosial Ini Juga Dijarankan Oleh Kersana Nah Kalau Di Indonesia Kurang Lebih Seperti Ini Jadi Seperti Di Kotak Sebelah Kanan BUMN Itu Tidak Hanya Melulu Dituntut Untuk Untung Tapi Ada Beberapa BUMN Memang Yang Ditugasi Untuk Berperan Sebagai Katalisator Atau Fungsi-Fungsi Sosial Lainnya Seperti Pembulok Misalnya Kira-kira Seperti Itu Untuk Holding BUMN Mudah-mudahan Bisa Diterima Dengan Baik Kemudian Kita Lihat Konsolidasi SMI Atau Holding Semen Indonesia Mudah-mudahan Terbaca Kalau Tidak Terbaca Saya Bacakan Disini Jadi Semen Indonesia Ini Saat Ini Berdasarkan Laporan Tahunan Tahun 2018 Yang 2019 Masih Belum Publish Jadi Visinya Itu Masih Menjadi Perusahaan Persemenan Internasional Yang Terkemuka Di Asia Tenggara Misinya Kita Ada Lima Misi Yang Digunakan Untuk Mewujudkan Visi Di Atas Jadi Kalau Kita Lihat Sejarahnya Semen Indonesia Itu Adalah Transformasi Dari Semen Gersik Didirikan Di Tanggal 25 Maret Tahun 53 51 Persen Sahamnya Dimiliki Pemerintah Republik Indonesia Dan Sisanya Dimiliki Oleh Publik Nah Kita Adalah BUMN Pertama Yang Melakukan IPO IPO Itu Menjual Sahamnya Di Bursa Efek Surabaya Dan Jakarta Pada Waktu Itu Pada Tanggal 8 Juli Tahun 91 Jadi Satu-satunya BUMN Pada Tahun Tersebut Yang Pertama Melantai Di Bursa Adalah Semen Gersik Saat Ini Kode Sahamnya Yaitu SMGR Semen Gersik Kira-kira Seperti Itu Nah Inilah Kira-kira Transformasi SMI Ini Terlalu Kecil Kalau Kawan-kawan Rekan-rekan Sekalian Berminat Melihat Ini Semua Bisa Di Download Di SIG.id Di Laporan Di Investor Kemudian Di Laporan Tahudan Disitu Akan Tergambarkan Dengan Jelas Perjalanan Semen Indonesia Dari Tahun 57 Sampai Tahun 2017 Bahkan Tahun 2018 Di Peristiwa Yang Terakhir Kita Mengakuisisi PT HoldSim Indonesia Dan PT Lafas Indonesia Menjadi Sekarang Dikonversi Menjadi PT Solusi Bangun Indonesia Kira-kira Seperti Itu Nah Kenapa SMP Atau Semen Indonesia Holding Itu Diperlukan Ini Jika Kita Melihat Rentetan Data Dari Mulai 69 Sampai Tahun 94 Kita Melihat Bahwa Sebenarnya BUMN Semen Setidaknya Sampai Tahun 94 Itu Masih Kalah Dibandingkan Dengan Swasta Ketika Apa Namanya HoldSim Belum Bergabung Terutama Itu Masih Kalah Pada Waktu Itu Yang Terbesar Adalah PT Indosemen Tunggal Prakarsa Nah Melihat Itu Semua Sebenarnya Dari Apa Namanya Data Tersebut Pada Tahun 95 Semen Gersik Memberanikan Diri Untuk Berkonsolidasi Dengan Semen Padan Dan Semen Tonasa Pun Ini Sebenarnya Masih Belum Terlalu Besar Nah Kemudian Seiring Berjalannya Waktu Saat Ini Dari Sekitar 113 Juta Ton Kapasitas Terpasang Hampir 50% 49 Sekian Persen 50% Itu Adalah Kalau Ditambah Dengan Batu Raja Itu 50% Lebih Kapasitas Terpasang BUMN Semen Itu Sekarang Dimiliki oleh BUMN Maksudnya Kapasitas Nasional Itu 50% Dikuasai oleh BUMN Nah Itu Kira-kira Hal yang Mendasari Kenapa SMI Atau Semen Indonesia SIG Itu Perlu Berkonsolidasi Atau Membentuk Holding Nah Inilah Perjalanan Semen Gersik Hingga Menjadi Semen Indonesia Bertransformasi Menjadi Holding Dalimorai Operating Company Kemudian Operating Holding Operating Company Artinya Ketika Itu Semen Gersik Padang Dan Tonasa Itu Masih Berdiri Sendiri Sendiri Kemudian Operating Holding Jadi Semen Gersik Dan Semen Semen Gersik Itu Berperan Sebagai Holding Juga Sebagai Operating Kemudian Functional Holding Jadi Semen Gersik Sedikit Naik Ke Atas Artinya Ke Level Strategic Sebagai Functional Holding Kemudian Bertransformasi Menjadi Strategic Holding Kira-kira Seperti Itu Jadi Dari Mulai Dasar Memang Kemudian Pelan-pelan Menjadi Strategic Holding Karena Memang Perjalanannya Tidak Mudah Menyatukan Dua Entitas Pabrik Semen Besar Kedalam Satu Wadah Nah Saat Ini Kurang Lebih Struktur Semen Indonesia Seperti Ini Jadi Pabrikan Semennya Itu Ada Mulai Dari Semen Padang Semen Tonasa Semen Gersik TLCC TLCC Di Vietnam Semen Indonesia Aceh Masih Dalam Konstruksi Semen Kupang Indonesia Juga Masih Dalam Konstruksi Perencanaan Kemudian Ada SIB Ada SGG Energi Prima Sekarang Sinergi Mitra Investama Kemudian Ada Semen Indonesia Internasional Ada Sisi Ada SILOG Ada KIG Ada IKSG Ada UTSG Ada KSI Dan Ada SIB Nah SIB Ini Adalah PT Semen Indonesia Industri Bangunan Yang Mengakuisisi PT Holesim Indonesia Jadi Statusnya Holesim Itu SBI Sekarang Adalah Sebenarnya Cucu Dari PT Semen Indonesia Kira Seperti Itu Nah Kemudian Setelah Kita Melihat Mengenai Holding Semen Indonesia Kemudian Seperti Apa Semen Indonesia Di Masa Depan Nanti Sebelum Berakhir Mungkin Saya Akan Menayangkan Mudah-mudahan Bisa Kalau Enggak Ya Slide Saja Menayangkan Dokumen Atau PPT Dari Perusahaan Yang Sebenarnya Bisa Di Download Di Oleh Rekan-rekan Sekalian Di SIG Jadi Untuk Melihat Masa Depan Semen Indonesia Di Luar Skenario Adanya Pandemi Ini Jika Kita Melihat Tingkat Konsumsi Semen Di Indonesia Itu Memang Masih Rendah Jika Dibandingkan Dengan Negara-negara Lainnya Tidak Usah Jauh-jauh Dengan Malaysia Saja Kita Masih Kalah Jadi Di Regional Di Data Tahun 2018 Ini Malaysia Tingkat Konsumsi Semen Per Kapitanya 763 Kilogram Sedangkan Di Kita Hanya 262 Jadi Kalau Dilihat Dari Jumlahnya Ini Indonesia Memang Masih Rendah Sedangkan Yang Paling Tinggi Yaitu Di Korea Selatan Dan Cina Jadi Kalau Melihat Ini Semua Sebenarnya Bisnis Men Itu Masih Menjanjikan Mudah-mudahan Pandemi Ini Tidak Berlangsung Lama Jadi Kita Masih Bisa Ngebut Lagi Untuk Membangun Infrastruktur Di Negara Kita Kira-kira Seperti Itu Nah Yang Dilakukan Oleh Semen Indonesia Kira-kira Seperti Ini Jadi Kita Sekarang Mencoba Untuk Mengkonsolidasikan Supply Chain Marketing Dan Procurement Kedalam Holding Jadi Agar Lebih Efficient Lagi Sehingga Tercipta Cost Transformation Kemudian Kita Juga Mulai Mengkonsolidasikan Dengan Baik Bisnis Kita Di Upstream Di Hulu Dan Di Hilir Kita Sudah Mulai Main Di Hilir Mungkin Rekan-rekan Beberapa Waktu Yang Lalu Kita Sedang Sudah Mendengar Bahwa Semen Indonesia Sedang Membangun Pabrik Mortar Di Jawa Barat Melalui PT Mitra Kiara Indonesia Jadi Kita Sangat Serius Menggarap Hulu Dan Hilir Kita Kita Juga Serius Untuk Mengembangkan Produk-produk Digital Kita Melalui PT CC Kita Bertransformasi Menjadi Perusahaan Digital Kita Juga Mengembangkan Budaya Kita Melalui CHEMS Seperti Itu Untuk Menghadapi Masa Depan Yang Lebih Baik Lagi Kira-kira Seperti Itu Pemamparan Dari Saya Saya Akan Sedikit Menampilkan Apa Kondisi Terakhir Semen Indonesia Ini Sebenarnya Bisa Dilihat Di Website Semen Indonesia Hingga Tahun 2019 Sebentar Terlihat Ya Pak Irvan Terlihat Pak Terlihat Pak Ini PDF Pak Oh Ya Baik Pak Ini Bisa Diakses Di Websitenya SIG Bisa Bisa Dilihat Di Websitenya SIG Rekan-rekan Bisa Karena Kita Perusahaan Terbuka Bapak Jadi Kita Harus Terbuka Juga Di Publik Jadi Ini Kurang Lebih Setiap Kuartal Setiap Tiga Bulan Kita Update Kita Update Kita Laporkan Kepada Publik Jadi Kalau Kita Melihat Disini Di Tahun 2019 Kita Masih Hampir Sama Dengan Di Tahun 2018 Demancement Tidak Berubah Banyak Kita Di Kuartal Satu Artinya Sampai Tahun Bulan Maret 2020 Konsumsi Kita Baru 14 15 Juta Ton Jadi Mungkin Akan Sedikit Melambat Di Kuartal Dua Mudah-mudahan Tidak Sampai Kuartal Tiga Pandemi Ini Jadi Di Kuartal Tiga Dan Empat Yang Biasanya Memang Di Akhir Tahun Itu Pembangunan Mulai Digalakan Jadi Kita Bisa Punya Kesempatan Kemudian Ini Transaksi Semen Di Tahun 2019 Itu Sekitar 415 Triliun Rupiah Ini Semen Secara Keseluruhan Artinya Yang ada Di Indonesia Di Perkiraan Di Tahun 2020 Dengan Asumsi Sebelum Pandemi Itu Akan Meningkat Sedikit Sekitar 4 Triliun Kemudian Apa Namanya Komposisi Semennya Masih 75% Masih Di Back Dan 25% Di Bug Juga Ini Konsumsi Semen Di Jawa Dan Luar Jawa Masih Didominasi Memang Masih Didominasi Di Jawa Growth Nya Memang Cenderung Menurun Dari Tahun Sebelumnya Meskipun Demikian Kita Masih Mudah-mudahan Berdoa Sama-sama Masih Bisa Optimis Di Tahun-tahun Kedepan Kemudian Ini Hal Yang Ingin Saya Tunjukkan Yang Berikutnya Adalah Kira-kira Pas Kita Mengakuisisi SBI Saat ini Kita Menguasai 52,9% Pasar Sebelumnya Itu Di Akhir Tahun 2019 Dengan SBI Kita Menguasai 53,4% Pasar Memang Persaingannya Itu Sangat Ketat Di Sini Kalau kita Lihat Di Level Di Urutan Ketiga Rekan-rekan Bisa Melihat Disini Cons Tumbuh Hampir 1,6 Poin 0,6 Persen Jadi Cukup Lumayan Menghabiskan Pasar Kita Baik Yang Di SMI Maupun Di Tiga Roda Dan Kemudian Juga Pabrikan Pabrikan Semen Lain Itu Mulai Tumbuh Juga Jadi Intinya Kita Memang Di Indonesia Pasar Di Indonesia Itu Cukup Kompetitif Persaingan Banyak Karena Memang Melihat Market Indonesia Yang Masih Cukup Seksi Kira-kira Seperti Itu Nah Untuk Lengkapnya Rekan-rekan Bisa Baca Disini Juga Ada Fasilitas Semen Indonesia Group Termasuk SBI Disini Juga Akan Bisa Melihat Gross Profit Margin Kita Seperti Apa Di Tahun 2019 Net Profit Margin Turun Disini Dari 10% Menjadi Minus 4,1% Karena Tekanan Di 2019 Seperti Kita Ketahui Adalah Tahun Tahun Politik Di Akhir Tahun Politik Jadi Masih Belum Bagus Juga Kira-kira Seperti Itu Untuk Sharing Kali Ini Saya Kembalikan Ke Pak Irvan Silahkan Pak Barangkali Ada Diskusi Baik Pak Indra Terjama Holding BUMN Indonesia Nah Masuk Ketanya Mungkin Ada Ketanyaan Ataupun Hal-hal Yang Mungkin Didiskusikan Di Room Hari Ini Silahkan Mbak Danma Mungkin Kendala Tinggal Atau Kemungkinan Verbal Mungkin Bisa Dilakukan Lewat Chat Silahkan Mungkin Ada Pertanyaan Pak Dari At Indonesia Dari Saudara Fahril Maulak Siki Ini Pertembahan Mengakuisisi Berarti Juga Permasalahan Yang Ada Di Hulsim Itu Sendiri Pertembahan Dilakukan Dari Segi Benefit Seperti Apa Pak Mengingat Indonesia Ini Yang Kekarangan Sistri Konsum Semen Produk Semen Begitu Pak Indah Baik Pak Irvan Ini Langsung Direspon Pak Irvan Atau Bagaimana Bisa Direspon Pak Indah Baik Jadi Memang Ketika Hulsim Group Lapas Hulsim Group Di Worldwide Itu Memutuskan Untuk Hengkang Dari Indonesia Kita Itu Dihadapi Berbagai Macam Pilihan Semen Indonesia Apakah Semen Indonesia Itu Akan Apa Namanya Ikut Dalam Kompetisi Untuk Mendapatkan Lava Sol Sim Indonesia Atau Tidak Hal Hal Yang Perlu Kita Ketahui Bahwa Lava Sol Sim Indonesia Itu Adalah Perusahaan Nomor Tiga Terbesar Di Indonesia Sekarang Kalau Berpikir Dari Kacamata Strategis Mungkin Kalau Sekarang Sudah Kita Ketahui Ada Beberapa Pada Waktu Itu Ada Beberapa Perusahaan Dari Luar Negeri Yang Berminat Kepada Lava Sol Sim Indonesia Sekarang Dibayangkan Jika Yang Mengambil Adalah Perusahaan Yang Sangat Kuat Dari Luar Negeri Contoh KONS Misalnya Tentu Saja Itu Akan Entry Point Yang Sangat Baik Bagi KONS Untuk Masuk Menekan Ke Pasar Indonesia Bagaimana Tidak Sekitar 15 Juta Ton Mereka Sudah Bisa Memiliki Kapasitas Fabrik Semen Di Indonesia Sedangkan Saat Ini Mereka Itu Sudah Memiliki Sekitar 4 Juta Ton Ditambah Dengan 15 Juta Ton Setidaknya Ada 19 Juta Ton Semen KONS Akan Menggelontorkan Semennya Di Indonesia Plus Grupnya Yang Ada Di Tiongkok Sana Jadi Tentu Saja Ketika Semen Indonesia Tidak Ikut Berkompetisi Maka Tentu Saja Tidak Akan Mudah Nantinya Itu Hal Yang Pertama Terus Hal Yang Kedua Jika Kita Lihat Posisi Pabrik 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 SBI Saat Ini Jadi SBI Itu Selain Punya Pabrik Di Cilacap Dan Di Tuban Mungkin Rekan-rekan Bisa Melihat Di Pabrik Tuban Terutama Yang Dari Jawa Timur Itu Holcim Juga Punya Pabrik Di Daerah Norogong Di Jawa Barat Yang Notabene Disitulah Pasar Terbesar Nasional Semen Saat Dan Disitu Juga Semen Indonesia Tidak Punya Unit Produksinya Jadi Ketika Kita Mengakuisisi Holcim Kita Melihat Peluang Bahwa Kita Punya Pabrik Yang Ada Di Jantung Persaingan Pasar Itu Yang Kedua Seperti Kita Ketahui Gila Pas Aceh Sana Jadi Pada Saat Sekarang Hingga Sekarang Bahkan Semen Andalas Lafars Itu Semen Andalas Atau Solusi Bangun Andalas Sekarang Namanya Itu Menguasai Hampir 90% Pasar Semen Di Aceh Semen Padang Tidak Bisa Penetrasi Di Sana Karena Terlalu Jauh Posisinya Kita Melihat Disitu Semen Indonesia Mempunyai Peluang Andai Kata Bisa Mengakuisisi Lafas Horsin Nah itulah Hal-hal Yang Dipertimbangkan Oleh Management Untuk Melakukan Akuisisi Horsin Berikutnya Memang Ketika kita Mengakuisisi Itu Sebenarnya Ada berbagai Macam Cara Cara yang Pertama Kita bayar Saja Enterprise Value-nya Berapa Enterprise value-nya Maksudnya Nilai Perusahaannya Berapa Dikurangi Hutangnya Misalnya Bisa Saja Kita Mendapatkan Perusahaan Yang Hutang-hutangnya Atau Beban-bebannya Itu Bisa Dilunasi Tentu Saja Harganya Tidak Akan Kompetitif Maksudnya Setidaknya Ada Beban Keuangan Yang Harus Kita Keluarkan Saat Itu Untuk Membayar Hutang-hutang Milik Horsim Sebelumnya Nah Yang kita Pilih Adalah Kita Membeli Perusahaan Plus Kewajiban-kewajibannya Artinya Kewajibannya Masih tetap Melekat Kenapa Seperti itu Karena Perusahaan Itu Kita Asumsikan Akan Going Concern Artinya Akan Berjalan Terus Nah Sambil Berjalan Kita Akan Membayar Hutang-hutang Yang Ada Di Perusahaan Itu Sebelumnya Jadi Misalnya Harga Perusahaan Plus Hutang-hutangnya Yang tadinya Nilainya Seribu Hutang-hutangnya Itu Tiga ratus Itu Kita Cukup Membayar Tujuh ratus Saja Tapi Kita Sudah Mendapatkan Perusahaan Secara Keseluruhan Kita Bisa Menunda Tiga ratus Lainnya Untuk Dibayarkan Dengan Cara Mengoperasikan Fabrik Tersebut Jadi Kira-kira Pertimbangannya Seperti Itu Memang Banyak Artinya Permasalahan Mulai Integrasi Terus Budaya Dan lain Sebagainya Itu yang Harus diatasi Memang itulah Apa namanya Tantangan Ketika kita Melakukan Akusisi Sebuah Perusahaan Jadi Pilihan-pilihan Itu semua Tentu saja Dibandingkan Dengan Ancaman-ancaman Yang Ada tadi Kira-kira Seperti itu Kenapa Kita putuskan Pada akhirnya Membeli Lafar Sorsim Indonesia Kira-kira Seperti itu Pak Irvan Barangkali Ada Pertanyaan Lagi Atau Hal yang Mau didiskuskan Lagi Silahkan Bu Yunita Juga Apakah Ada pertanyaan Lagi Dari Teman-teman Di sini Dari Teman-teman Mahasiswa Tidak Tidak Ini Sepertinya Pak Kalau yang terkait Holding Ini Apakah Efek Adanya COVID Atau Tidak Banyak Kalau yang Sebelumnya Kan materi Tentang Transportasi Cukup Berefek Kalau Holding Ini Tidak Begitu Banyak Tentu saja Berpengaruh Jadi Pandemi Ini Berpengaruh Ke Bisnis Kita Salah Satunya Tadi Itu Yang Disebutkan Bu Yunita Misalnya Transportasi Kita Memiliki Keterbatasan Beberapa Daerah Yang Kesulitan Untuk Dipasok Semen Kira-kira Seperti itu Juga Karena Tukangnya Sendiri Kan Ada Beberapa Projek-projek Yang Dilakukan Oleh Masyarakat Terhenti Kecuali Projek-projek Pemerintah Infrastruktur Pemerintah Itu Masih Berjalan Selain itu Kondisi Perekonomian Kan Orang-orang Cenderung Lebih Cenderung Kepada Posisi White NC Jadi Melihat Perkembangan Pandemi Ini Seperti Apa Jadi Memang Lumayan Berpengaruh Bagi kita Penjualan Semen Juga Drop Akan Secara Nasional Diperkirakan Akan Turun Juga Tidak Hanya Di Semen Indonesia Terima Berarti Berarti Memang Pasti Berdampak Pak Walaupun Mungkin Tidak Langsung Terkait Di Sektor Holding Dan Managerial Tapi Itu Sekarang Satu Jadi Satu Holding Itu Malah Jadi Kelihatan Oke Pak Irfan Sepertinya Dari saya Sudah Mungkin Kalau Ada Lagi Bisa Pak Irfan Dicukupkan Pak Tidak ada Yang tanya Lagi Dari Teman-teman Mahasiswa Halo Halo Mungkin Menunggu Buka Pak Menunggu Buka Ya Belum Ada Oh iya Pak Ini Mungkin Saya Juga Tertarik Untuk Tanya Seperti Hanya Bu Yenita Tadi Jadi Kan Apa Namanya Tadi Ada Pesaing Juga Pak Konsumen Itu Dan Apa Namanya Di Yang ada Di Kalimantan Itu Apakah Pabrik Yang Pabrik Pembuat Semennya Atau Packaging Saja Pak Kalau Misalnya Memang Itu Packaging Berarti Apa Namanya Ketersediaan Dari Produk Semen Kons Itu Kan Berkurang Ya Pak Berkurang Mungkin Karena Terkait Sama Import Produk Karena Baik Pak Jadi Sepengetahuan Kami Kons Itu Di Indonesia Itu Punya Tiga Integrated Plan Artinya Integrated Itu Ya Mulai Dari Tambang Di Pertama Di Daerah Papua Sana Di Manok Manok Wari Yang Kedua Di Bulaang Mangondo Di Daerah Sulawesi Bagian Utara Dan Yang Ketiga Di Kalimantan Bagian Selatan Jadi Mereka Memang Mempunyai Strategi Meletakkan Pabrik-pabriknya Di Luar Jawa Jadi Mereka Tidak Hanya Pabrikan Grinding Semen Saja Tidak Hanya Mengantongi Saja Tapi Mereka Memang Membuat Semen Dari Mulai Awal Dari Integrated Plan Tersebut Sedangkan Untuk Yang Grinding Plannya Itu Ada Di Kalau Di Jawa Itu Ada Di Banten Mereka Pasang Grinding Plan Jadi Memang Mereka Sungguh Agresif Sangat Besar Kapasitas Terpasangnya Sendiri Di Cina Sana Itu Di Tiongkok Sana Itu Sekitar 300 Juta Ton Itu Tidak Main-main Itu Satu Perusahaan Bukan Satu Negara Itu Kons Itu Punya Kapasitas Terpasang 300 Juta Ton Kalau Seandainya Seperti Yang Kita Misalnya Main-main Mereka Membocorkan 10% Saja Artinya 30 Juta Ton Dijual Murah Untuk Membanjiri Pasar Semen Di Indonesia Yang Hanya Sekitar Tingkat Demandnya Sekitar 70 Juta Ton Ya Sudah Tamatlah Kita Berat Persaingannya Gitu Kira-kira Pak Irvan Ini Terima kasih Pak Ini tadi Tengan Terputus Pak Ya Monggok Pak Mungkin Ini Gila tidak Ada Peranyaan Dari Pak Irvan Ini Ada Satu Pertanyaan Kayaknya Pak Dari Katanya Saya Bacakan Dulu Pak Jadi ini dari Ferrari, dia bertanya bahwa beberapa saat yang lalu saya melihat kalau nilai semen Indonesia sekitar 12T. Padahal saat itu semen Indonesia sudah memiliki aset yang cukup besar. Adapun Gojek yang asetnya tidak terlalu besar, ternyata punya nilai sejumlah 130T. Nah bagaimana caranya perusahaan itu menciptakan nilai tersebut ya Pak? Terima kasih. Baik. Jadi perusahaan itu bisa dinilai oleh masyarakat itu di dua hal. Asetnya itu bisa berwujud dua hal. Yang pertama tangible. Tangible itu yang kasat mata seperti pabrik, tanah, gedung, kapasitas produksi, dan lain sebagainya. Maupun yang intangible. Intangible seperti merek, jaringan, dan lain-lain. Itu perusahaan itu bisa dinilai dari dua hal tersebut. Nah di sini, kalau semen Indonesia itu base-nya, itu base aset dengan yang paling besar adalah tangible asset. Jadi aset yang tampak. Jadi mulai pabrik, dan lain sebagainya. Sedangkan Gojek, misalnya Facebook, Twitter, dan lain sebagainya itu yang paling besar komposisinya adalah yang intangible. Jadi masa depan. Bahkan masa depan itu dinilai sama beberapa analis perusahaan itu. Terus merek, dan lain sebagainya. Jaringan, kemampuan membuat kreasi, itu dinilai. Itulah yang membedakan antara semen Indonesia dengan beberapa perusahaan teknologi. Lantas, kenapa semen Indonesia yang mungkin bukan 12 triliun ya, Setelah ketika harga sahamnya masih sekitar 12.000-13.000, nilai kita di pasar itu sekitar 79-80 triliun rupiah. Setelah bergabung dengan SBI-SBI bergabung dengan kita gitu. Nah terus kenapa pada sewaktu-waktu mungkin rekan-rekan yang biasa memperhatikan harga saham gitu. Khususnya semen Indonesia pernah menyentuh sampai 5.900. Nah itulah salah satu peran dari intangible asset. Jadi pada waktu itu, masyarakat itu melihat bahwa kondisi pandemi ini, kondisi wabah ini itu akan mempengaruhi semen Indonesia di masa depan. Maka dari itu tingkat kepercayaan masyarakat terhadap masa depan semen Indonesia itu dihargai sampai 5.900. Padahal yang sebelumnya bisa sampai 12.000-an di kisah 12.000-an. Nah itulah kenapa nilai perusahaan itu bisa naik, bisa turun. Selain itu, perusahaan juga itu dipengaruhi oleh bagaimana dia bekerja. Parameternya apa? Tingkat revenue misalnya, atau tingkat keuntungan, atau tingkat penjualan. Kalau di tahun ini meningkat penjualannya, atau meningkat revenue-nya misalnya 5%, berarti masyarakat juga percaya bahwa di tahun-tahun ke depan semen Indonesia itu akan dikelola dengan baik dan akan terus meningkat. Itu juga mempengaruhi nilai perusahaan. Kira-kira seperti itu. Jadi banyak hal yang mempengaruhi sebuah perusahaan dinilai oleh masyarakat. Kira-kira seperti itu, Bu. Baik, terima kasih Pak Indra. Jadi jawabannya tadi ya, Ferry, itu memang faktornya sangat banyak sekali. Oke, apakah ada pertanyaan lagi? Kalau tidak saja mungkin saya kembalikan ke Pak Irvan, selaku moderator. Halo Pak Irvan. Tes, tes. Mungkin sudah off, mungkin sedang off. Baik, kalau begitu saya ambil ahli Pak Nge. Baik Pak Indra Budi, ini kayaknya. Halo? Baiklah, kalau memang dirasa dari teman-teman mahasiswa ini sudah tidak ada pertanyaan, mungkin sedikit closing statement dari Pak Indra Budi sebelum ketutup sesi sore ini terkait materi hari ini seperti apa? Baik, dari materi yang saya sharing mungkin dapat kita lihat bahwa holding company memang saat ini adalah pilihan, salah satu pilihan terbaik untuk BUMN semen untuk berbisnis di industri semen di Indonesia. Karena apa? Karena tadi tingkat persaingan yang tinggi, bisnis yang sama, terus konsumsi semen yang diperkirakan akan terus naik. Jadi, pilihan untuk saat ini yang terbaik adalah holding, berbentuk holding. Memang belum tentu pilihan ini akan juga berlaku di masa depan, tergantung kondisi dan situasinya. Dan itu akan selalu dinamis dan akan selalu berubah. Mudah-mudahan bisa diterima. Kira-kira seperti itu, Bu Yunita. Baik, Pak Indra. Terima kasih atas kesempatan, waktunya dan ilmunya untuk sharing bersama kita semua hari ini. Mari kita semua menutup sesi ini dengan berdoa. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat dan dapat dihitung sebagai salah satu amal ibadah kita di bulan yang mulia ini. Berdoa menurut agamanya masing-masing, dipersilahkan. Berdoa dapat dicukupkan. Sekian dari kami, Pak Indra Budi. Mohon maaf kalau ada banyak kekurangan. Semoga bermanfaat begini semuanya. Stay safety dan stay healthy ya untuk semua mahasiswa Bu Yunita. Cek penugasannya untuk di Google Classroom masing-masing. Oke, sekian kelas kita mas mensur ini. Selamat terbuka. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.